assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to umisail channel hari ini saya tidak akan membahas tentang seputar konter tapi saya akan membahas bagaimana kita menjadi MC di acara akad nikah beserta sungkemannya langsung saja kita praktek teman teman dan untuk MC ini kita bisa dibagi menjadi tiga ada pranikah artinya ketika besan datang ada pas ketika inti pernikahan dan pasca nikah artinya setelah akad itu ada acara sungkeman dan lain-lainnya oke sekarang kita akan ke pranikah ketika besan datang itu apa yang harus kita katakan dan kita sambut kami haturkan selamat datang kepada keluarga besar calon pengantin pria Bapak Rusyadi dan Ibu Ibu Yanti beserta rombongan di tempat acara sebagai tanda kasih dan kehormatan kami persilahkan kepada Ibu dari calon mempelai wanita untuk mengalungkan bunga melati sebagai awal restu akad pada hari ini calon pengantin pria dan keluarga besar serta rombongan dipersilahkan menempati tempat akad yang telah disediakan sekarang kita masuk ke inti acara ketika semua sudah ada di tempat akad kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina wa maulana muhammadin sallallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman kathira amma ba'du yang pertama-tama yang kami hormati keluarga besar Bapak Rusyadi dan Ibu Yantini beserta rombongan yang telah hadir pada acara hari ini yang kami hormati para alim ulama tokoh masyarakat dan aparatur sipil negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dim saya yang kami hormati seluruh tamu kehormatan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin pada kesempatan hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia dan di acara yang begitu sangat mulia dan sangat sakral yakni dipersatukannya dua insan manusia dalam prosesi pernikahan untuk memulai acara ini mari kita sama membuka dengan sama-sama membaca basmala bismillahirrahmanirrahim ada pun acara yang pertama yakni sambutan-sambutan sambutan pertama yakni maksud dan tujuan kedatangan calon mempelai pria yang akan disampaikan oleh Bapak Amil kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan sambutan yang kedua yakni dari calon mempelai wanita yang pada saat ini akan diwakilkan oleh Bapak Haji Aminuddin kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan acara yang kedua yakni penyerahan simbolis dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita hadirin yang dirahmati Allah SWT sebelum kita memulai prosesi akad alangkah baiknya kita akan dengarkan permintaan restu dari calon pengantin wanita kepada ayahanda tercinta kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan hadirin walhadirat yang dirahmati oleh Allah SWT marilah kita sama-sama menyaksikan prosesi akad pernikahan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian sudah ada Bapak penghulu mari segera kita nikahkan oleh karenanya kepada calon mempelai wuk pria Ananda Imron untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan wali nikah yang akan diwakilkan yang akan ditempati oleh Bapak Iling Supriyadi saksi dari calon pengantin pria yang pertama Bapak Wawan dan yang kedua Bapak Halim saksi dari calon pengantin wanita yakni Bapak Haji Aminuddin dan penghulu yakni dari KUA Kecamatan Pagedangan sebelum kita melakukan prosesi akad nikah untuk memberikan keberkahan pada acara ini mari sama kita dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Jedek Rahmatullah kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan Alhamdulillah Rabbil Alamin pada hari ini kita sama-sama akan menjadi saksi yakni janji suci dua insan yang akan menjadi suami istri dan insya Allah menjadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah untuk pembacaan khutbah nikah serta prosesi akad nikah yang akan dibacakan dan disampaikan oleh KUA dari Kecamatan Pagedangan acara yang berikutnya yakni doa dan penutup yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan setelah acara selesai acara inti sekarang kita masuk ke acara sungkeman jadi biasanya kalau di daerah-daerah sini atau di tempat teman-teman juga mungkin ada acara sungkeman nah acara sungkeman ini bentuknya nggak begitu formal jadi relax saja teman-teman yang harus teman-teman siapkan sebagai MC atau WIO kursi 4 jadi sebelah kanan itu dari pihak laki-laki di tengah-tengah ibunya dari sebelah kiri juga dari pihak wanita jadi ibunya itu di tengah terus laki-lakinya itu atau ayahnya di pojok-pojok semua pertama sungkeman itu ke ibu dulu ke ibu kandung dulu setelah itu nanti ke ayah setelah ke ayah selesai nanti baru balik ke mertua masing-masing jadi prosesinya itu ada 4 kali jadi 4 kali pindah ke ibu dulu ke ayah terus ke ibu mertua terus ke ayah mertua sungkeman teman-teman bisa pakai mix saja atau bisa pakai media musik juga supaya tambah khusyuk dan supaya tambah hening acaranya mungkin ini saja mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman ada yang lebih berpengalaman bisa nanti kita sama-sama belajar dan bisa komentar di kolom komentar untuk memberikan kemanfaatan bagi halayak banyak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih